Jadi sewaktu saya arah ke makam Selan Kalijogo itu Ada dorongan yang sangat kuat di hati saya Untuk kembali membawakan kidung sakral Tetapi saya masih mengalami sebuah keraguan Apakah saya kemudian mampu Untuk membawakan kidung Sebagaimana kidung wahyu kolos ego sebelumnya Selamat malam Mungkin Dalam Waktu dekat Ya bisa sebulan bisa dua bulan Perkiraan saya Saya akan merilis Meluncurkan Tembang sakral Namanya Kidung Ruat Kalamantra Kalau kidung Saya rasa teman-teman saya di Facebook Pasti sudah tahu semua lah apa itu kidung gitu kan Berasal dikata hangidung Ya secara gampangnya Secara sederhananya Artinya itu mengagumkan Tuhan yang maha asal Semacam Kidung itu semacam pemujaan Kepada Sang pencipta semesta Sang yang nata Sang murbekrat Jadi kidung itu kan Lantunan-lantunan Yang berkaitan dengan Pemujaan Pengagungan Terhadap kebesaran Tuhan yang maha asal Kalau leluhur kita jaman dahulu Namanya Gusti kang murbek dumadi Atau Gusti kang murbekrat Sang hyang Nata jagad Sang penguasa Bumiwa Nah gitu Itu kidung Jadi kidung itu Berkaitan dengan Antara seorang kaula Dengan Sang Pencipta Itu kidung Saya rasa teman-teman di facebook Tahu semua lah Penjabaran tentang Kidung itu sendiri Bagaimana Saya rasa teman-teman di facebook Pasti tahu Setelah Jarah ke makam Sunan Kalijogo Waktu itu bersama Para santri gerbang Kemudian jarah Kemakam Putri Ratu Kalinyamat Di Jepara Jadi sewaktu saya Jarah ke makam Sunan Kalijogo itu Ada dorongan yang sangat Kuat di hati saya Untuk kembali Membawakan Kidung Sakral Tetapi Saya Masih Mengalami sebah Keraguan Apakah saya kemudian Mampu Untuk membawakan Kidung Sebagaimana Kidung Wahyu Kolosego Sebelumnya Kemudian Saya jarah lagi Kemakamnya Ratu Kalinyamat Di Jepara Putrinya Sultan Tenggono Kakaknya Daripada Sunan Prawoto Jadi ketika Saya jarah Kesana Malam sebelum jarah Saya merunuh Sebelum jarah Saya merunuh Jadi Pagi Siang itu kan jarah Malam Jadi Sabtu malam Minggunya Saya sudah ada Di Jepara Saya Saya berpikir Ketika saya dulu Jarah ke makam Sunan Kalijogo itu Ada dorongan yang sangat Kuat Sehingga Saya harus Ngidum lagi Nah malam itu Dorongan itu Muncul lagi Bahwa di dalam Naluri saya Seperti Ada dorongan yang Sangat kuat Bahwa saya harus Ngidum lagi Saya harus Ngidum lagi Seperti itu Ceritanya Kemudian Setelah Jarah Di makam Ratu Kalijogo Dalam perjalanan Pulang Semakin kuat Dorongan untuk Saya ngidum lagi Sehingga Sesampainya Di rumah Saya Istihar Saya meminta Petunjuk Tandanya Kepada Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala Kepada Sanghyang Nata Jagad Kepada Gusti Yang Murbeng Rap Apakah Saya ngidum itu Karena Saya ingin Popularitas Karena Saya ingin Exist lagi Atau Jangan-jangan Saya ini Mau Mau apa ya Mau Menunjukkan Tentang Eksistensi saya Gitu Atau gimana Gitu Jadi Tidak Ternyata Setelah Istihara itu Bukan itu Yang saya dapatkan Bawa Sayang hidung Adalah kembali Sebagai upaya Untuk Meluhurkan Tagungan Peradaban Nusantara Memperkenalkan Keindahan Pesona Sastra-sastra Jawa Gitu Sehingga Muncul Jiwa Penusantaraan Sehingga Kemudian Saya mengambil Keputusan Malam itu Juga Saya akan Membawakan Hidung Kemudian Tulisan-tulisan Saya kan Banyak Tulisan-tulisan Saya itu Memiliki Satu Kebiasaan Yang mungkin Berbeda Dengan orang lain Saya itu Sering sekali Membuat Sastra-sastra Jawa Satu Tulis Kemudian Saya buka Lembaran Satu persatu Sastra-sastra Jawa Saya Kemudian Saya pilih Kata-katanya Itu Saya susun Rapi Kemudian Saya panggil Teman-teman Dari Ben 45 Ben 45 Sekuarjo Saya panggil Satu persatu Saya ajak Diskusi Dan akhirnya Dari teman-teman Ben 45 Yang ini mendukung Kemudian Saya semakin Yakin lagi Bahwa Saya akan membawakan hidup Kemudian Saya mencari Intonasinya Kemudian Di aransemen musiknya Sesara perlahan-lahan Step by step One by one Perlahan-lahan Sehingga kemudian Terbentuklah Tembang Jadi Sudah ada Aransemen musiknya Sudah muncul Intonasinya Sudah muncul Berjelannya waktu Berjelannya waktu Kemudian Itu belum Saya belum Belum Mau memunculkan Judulnya Belum Bahkan Teman yang saya ajak Untuk berkarya ini Tidak tahu Tidak tahu judulnya Karena belum Saya munculkan Berjelannya waktu Berjelannya waktu Berjelannya waktu Kemudian barulah Kemudian Saya munculkan Judul Daripada Kidung Yang akan Saya bawakan Yaitu judulnya Kidung Ruat Kalah Mantra Mantra Sebagai Mantra Yang saya tulis Beberapa hari Yang lalu Dua atau Tiga hari Yang lalu Tentang Mantra Mant Itu Ini bahasa Sangsekerta ya Mantra itu Bahasa Sangsekerta Jadi Mantra Mant Itu adalah Pikiran Tra itu adalah Merdeka Jadi mantra itu Pikiran yang merdeka Dia lepas Dari elemen-elemen Kedunian Pikiran yang sudah Elemen-elemen Kedunian Sudah kosong Ini Kemudian dikosong Suwong Dalam kondisi suwong Dia mengajak Berpikir Tentang apa Menghadapkan Jiwanya Hatinya Kepada Sanghianata Nah itu Kemarin saya Sesedikit Nanti Kalau Kalau Manjir Dengan Mau mendalami Tentang apa Itu mantra Bisa Bisa Baca ya Tulisan saya Tentang mantra Kalau mantra Berarti kan Waktu Pikiran Merdeka Jadi Kemudian saya Mengambil judul itu Ya Selama ini kan Teman-teman kita itu Kalau Dengar mantra Itu sudah Elergi Mantra itu Kalau orang Tidak tahu Bahasa Pasti larinya Ke Hal-hal yang Negatif Mantra itu kan Salah satu Orisan Bahasa Dari luar kita Jadi Orang yang Tidak paham Pasti Asumsi dia Tentang mantra Pasti negatif Padahal mantra Itu adalah Pengosongan Pikiran Sebuah usaha Untuk mengosongkan Pikiran Ketika pikiran Suwong Dia menghadap Kepada sang yang Nata Itu Tujuannya Ini Tujuannya apa Membaca mantra Tidak ada lain Ta'aluh Bila Kalau dalam ilmu Tasawuf Ilmu Menyadarkan sepenuhnya Kepada sang yang Nata Jagat Bersandar Itu Jadi Pemahaman mantra Seperti itu Agar Orang-orang Saudara kita Tidak lagi Memeriki perspektif Yang negatif Terhadap kata Mantra Jadi mantra Itu ya Berdoa Mengeningkan cipta Itu bagian Daripada mantra Mantranya Orang-orang Leluhur kita Zaman dahulu Mengosongkan pikiran Ada yang dengan Lisan Ada yang dengan Diam Mantra itu Seperti itu Posisinya Jadi Saya mengambil Judul Kidum Ruat Kalah mantra Ya Memang Bangsa kita Harus diruat Gitu lah Maksud saya Ruat ini adalah Proses pembersihan Dari Unsur-unsur negatif Jadi Meruat Membersihkan Energi-energi negatif Yang ada Dalam diri kita Yang ada Di bumi kita Yang ada Di Semesta Nusantara Ini Gitu Dengan apa Dengan mantra Mengosongkan pikiran Hanya menghadap Kepadanya Mantra itu Sama seperti Istiagosa Istiagosa Itu mantra Kalau orang Zaman dulu Kan belum kenal Istiagosa Maka mantra Gitu Jadi Saya mengambil Judul Kidum Kalah mantra Ini Apa yang Saya berharap Menumbuhkan sebuah Energi Kenusantaraan Dan merubah Paradigma negatif Saudara-saudara kita Yang energi Kepada Kenusantaraan Jadi Bagaimana saya Berusaha Sebisa mungkin Agar Orang-orang Yang lahir Di Nusantara Mencintai kembali Kearifan Sendir Budaya Nusantara Mencintai kembali Lokalitas Mencintai kembali Nuansa-nuansa Yang pernah Dihadirkan Leluhur Sehingga Leluhur Kita pada zaman Dahulu Berhasil Memayu Hayuning Bawana Itu Itu maksud saya Jadi Kidung Rupatala Mantra ini Menurut saya Pribadi Kalau bicara Tentang arti Bicara Tentang makna Memang Bagi saya Pribadi ya Mungkin karena Ini karya saya Ya Memang bagus Jadi Bahasanya Dan maaf Di dalam Kidung Rupatala Mantra Yang akan Saya bawakan Nantinya Bahasanya Lebih tua Dari bahasa Kidung Wahyu Kalaseba Bahasanya Lebih tua Daripada Kidung Wahyu Kalaseba Jendre Bahasanya Sang Sekerta Jawa Kuno Jadi Lirik Lirik Tembang Kidung Ruat Kalam Mantra Nanti Jendre Bahasanya Itu Bahasa Sang Sekerta Tapi Ala Jawa Kuno Ada Jadi Bahasa Bahasa Yang Sangat Asing Sekali Sangat Sangat Asing Jadi Bahasa Bahasa Yang Yang Saya Rasa Tidak Tidak Lazim Dipergunakan Pada Masa Ini Jadi Kidung Ruat Kalam Mantra Jenre Bahasanya Keblat Bahasanya Lebih tua Daripada Kidung Wahyu Kalaseba Dan ini Menurut saya Menarik Di dalamnya Akan banyak Bahasa Bahasa Yang Mengejutkan Bahasa Bahasa Yang Sangat Asing Sebagi Orang Jawa Padahal Itu Bahasa Jawa Kuno Ini Bahasanya Orang Jawa Tapi Orang Jawa Sekarang Tidak Kenal Gitu Di dalam Lirik Lirik Kidung Ruat Kalam Mantra Memang Sengaja Angkat Bahasa Jawa Kuno Berbasiskan Sang Sekerta Tapi Jawa Kuno Ada Bahasa Sang Sekerta Itu Sudah Mengalami Sebuah Sebuah Banyak Perubahan Itu Nanti Saya Bawa Dan Itu Kalau Tidak Di Translate Mungkin Akan Jarang Orang Yang Tahu Artinya Dan Maknanya Ya Lucu Ya Learning Jawa Tapi Tidak Ngerti Boso Jawa Ini Kan Aneh Justru Di Saat Itulah Saya Mengangkat Kembali Bagaimana Orang Jawa Tahu Bahasanya Bagaimana Orang Jawa Mengenal Peradabannya Lewat Kidung Ruat Kalamantra Kembali Lagi Saya Katakan Bahwa Kidung Ruat Kalamantra Lebih tua Bahasanya Daripada Kidung Wahyu Kolosebo Sengaja Sengaja Saya Angkat Saya Perkenalkan Sebagai Salah satu Usaha Saya Mengajak Saudara Saudara Saya Terah Jawa Agar Kembali Kepada Kenusantaraannya Kembali Mencintai Warisan Peradaban Leluhurnya Tidak Tidak Lagi Alergi Tidak Lagi Memiliki Perspektif Negatif Terhadap Bangsa Jawa Bangsa Nusantara Sesungguhnya Jawa Nusantara Ini adalah Bangsa Yang Besar Bangsa Yang Tidak Pernah Kekurangan Energi Hanya Hanya Saja Kita Kurang Saling Bersinergi Kebetulan Saya pakai Ikat Kebanggaan Saya Ini Ikat Kidung Wahyu Kolose Bersyukur Yang sangat Luar biasa Kepada Tuhan Yang Mahesel Ikat Kidung Wahyu Kolose Terjual Sangat Sangat Banyak Sekali Kidung Meruat Kalam Mantra Ketika Nanti Saya Hadirkan Semoga Sejarahnya Tidak Dibelokkan Lagi Semoga Sejarah Kidung Kalam Mantra Nasibnya Tidak Seperti Kidung Wahyu Kolosebo Yang Tidak Dibelokkan Oleh Oknum Oknum Tertentu Semoga Ini Dalah Bagian Dari Diri Kita Sebagai Terah Jawa Kembali Nguri Nguri Budaya Jawi Selamat Setia Rencang Tetap Semangat Sebagaimana Yang sering Saya tulis Tetaplah Menyalah Walau Terang Tidak Seberapa Kita Harus Bersinergi Kita Harus Menggolorakan Semangat Kenusantaraan Jangan Ikut Perpecahan Jangan Berdebat Yang Tidak Jelas Lebih Baik Tegak Lurus Berdaulah Rawe-rawe Rantas Malam Malam Tentu NKRI Harga Mati Bersama Saya Tunggu Karyasan Nanti Kidung Ruat Kalam Mantra Semoga Segera Liris Terima